Hai cofrens, disini ada pertanyaan yaitu luas meja tersebut jika diketahui sebuah permukaan meja berbentuk persegi panjang kemudian meja tersebut memiliki ukuran 2,5 kali lebarnya dan kelilingnya adalah 168 cm untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu kita ketahui rumus dari luas meja tersebut karena mejanya berbentuk persegi panjang maka luas dari persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebarnya sehingga dari sinilah pada soal tersebut diketahui panjangnya adalah 2,5 kali lebarnya maka 2,5 L kemudian disini diketahui pula bahwa kelilingnya yaitu 168 cm maka langkah yang pertama sebelum kita mencari luasnya kita harus mengetahui dulu ukuran panjang dan lebar dari meja tersebut sehingga dari sinilah untuk mengetahui panjang dan lebarnya kita akan menggunakan rumus keliling dari persegi panjang yaitu 2 dikalikan dengan panjang ditambahkan dengan lebar dimana kelilingnya adalah 168 cm 2 dikalikan dengan panjangnya yaitu 2,5 L kemudian ditambahkan dengan lebarnya yaitu L sehingga dari sinilah 168 kita bagi dengan 2 sama dengan 2,5 L ditambahkan dengan L hasilnya adalah 3,5 L dimana 168 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 84 maka 84 sama dengan 3,5 L sehingga dari sinilah lebarnya adalah 84 dibagi dengan 3,5 maka dapat kita lanjutkan bahwa lebar dari persegi panjang tersebut adalah 24 cm selanjutnya kita akan mencari panjangnya dengan mensubstitusi nilai L tersebut ke dalam pernyataan bahwa panjang sama dengan 2,5 kali lebarnya maka panjangnya sama dengan 2,5 dikalikan dengan 24 ternyata disini panjangnya adalah 60 cm sehingga dari sinilah barulah kita bisa mencari luasnya yaitu panjang dikalikan dengan lebar dimana panjangnya adalah 60 cm dikalikan lebarnya adalah 24 cm sehingga disini luasnya adalah 1440 cm persegi jawabannya benar untuk soal tersebut yaitu C sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya selamat menikmati